Kita perlukan informasi lain, masih ada puluhan ribu desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Untuk memajukan desa tersebut diperlukan pembataan potensi daerah yang dimilihinya. Dari pembataan itulah baru ditetapkan kebijakan atau pola pengembangan untuk membangun desa tertinggal tersebut. Indonesia saat ini terdapat 26% desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Indikator desa tertinggal karena memiliki rasio tingkat kemiskinan tinggi, belum mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang tidak terkelola dengan baik, dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Melalui dana desa yang tengah menjadi program prioritas, pemerintah mengharapkan desa-desa tertinggal terus meningkat menjadi desa yang mandiri. Nah ini yang kita dorong dari pemanfaatan dana desa, yakinlah kalau ini konsisten dilakukan, itu dalam jangka menengah nanti akan ada geliat ekonomi, dalam jangka panjang kapabilitas manusianya itu akan terbangun. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik bulan Januari 2017, tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Dari 74.093 desa di Indonesia, 20.167 tergolong desa tertinggal, 51.022 tergolong desa berkembang, dan 2.904 tergolong desa mandiri. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah tertinggal di Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sidibio selalu menegaskan, memetakan potensi daerah yang dimiliki perlu dilakukan sebelum menetapkan kebijakan atau pola pengembangan yang akan digunakan. Saya selalu menekankan karena kita ini masih belum terlalu siap, harus ada keperbiakan kepada masyarakat yang belum mampan, supaya mereka bisa maju berkembang, karena membangun daerah itu kan tidak hanya membangun masyarakatnya saja di situ, tapi juga harus mengundang investor masuk untuk bisa berinvestasi di situ. Dua komponennya harus betul-betul dimaksimalkan, tapi jangan sampai dipenturkan. Pemikiran cerdas yang dimiliki HT semakin menjadikan HT dicintai masyarakat Indonesia. Ide otentik tentang ekonomi kerakyatan merupakan cikal bakal bangsa Indonesia untuk bisa mandiri secara ekonomi, sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.